Intro Mahkamah Konstitusi mengelar sidang perkara perselisian hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 di ruang sidang panel MK pada selasa 26 Januari 2021. Sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman, pemohon pasangan calon nomor 1, mulia di alih mukni melalui kuasa hukumnya Ferry Junai dimendalilkan bahwa pemilihan gubernur Sumatera Barat tidak berjalan secara demokratis dan tidak berdasarkan dengan asas jujur dan adil. Hal tersebut dikarenakan adanya upaya nyata yang dilakukan oleh Gakumru dan pasangan calon lainnya untuk melakukan penetapan tersangka kepada pemohon mulia di secara paksa. Hal tersebut bertujuan untuk menggembosi suara pemohon. Selain itu juga adanya upaya yang dilakukan oleh media untuk menyebarkan pemohon sebagai tersangka dan melakukan kampanye lebih awal. Padahal hal tersebut tidaklah benar adanya. Sementara itu pasangan calon lainnya Nasrul Abid Indra Catri melalui kuasa hukumnya Vino Octavia mengatakan adanya KPPS tidak melakukan pemungkutan suara di Rumah Sakit Pariyaman dan di Kota Pandang KPPS memberikan 32 surat pemilih kepada pemilih. Serta terjadi penyerahan rekap suara tanpa kotak suara di Kota Solok. Selain itu pasangan calon nomor urut 4 selaku pihak terkait mendapatkan bantuan. Lebih dari 100 juta dari salah satu ASN. Hal tersebut melanggar peraturan dana bantuan perorangan sebesar maksimal 75 juta. Masih pada sidang yang sama MK juga menggelal perkara perselisian hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten 50 Kota yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 Darman Maskar. Melalui kuasa hukumnya Nur Huda mengatakan adanya pelanggaran dilakukan pasangan calon nomor urut 3 serta bawaslu yang dimana tidak melakukan pengawasan pada waktu pemilihan. Selain itu adanya politik uang mulai dari Hamed 6 hingga hari pemungkutan suara yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 Sabarudin Rizki. Hal tersebut dimana pasangan calon nomor urut 3 membagikan 1000 jilbab serta pembagian uang kepada pemilih di berbagai kecamatan, salah satunya di kecamatan Payakumbu. Selain itu termohon juga telah meloloskan pasangan calon nomor urut 3 yang dimana telah melakukan pemangsuan ijasa. Oleh karena itu, pemohon meminta kepada mahkamah untuk menetapkan pemilihan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten 50 Kota dengan tidak mengikut sertakan pasangan calon nomor urut 3 Sabarudin Rizki. Sidang selanjutnya akan digelar pada Senin 1 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan keterangan termohon KPU dan masing-masing pihak terkait. Panci Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.